Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel setelah sebelumnya kita belajar mengenai dasar indeks nah kali ini kita akan masuk materi mengenai komposit indeks masih seri tutorial mengenai indeks di mysql bagi teman-teman yang baru masuk dan mengikuti video kali ini disarankan untuk mengikuti dulu tutorial sebelumnya playlist sebelumnya mengenai data definition language dan data manipulation language linknya saya taruh di deskripsi supaya teman-teman tidak terlalu bingung untuk materi indeks ini ya kalau teman-teman sudah mempelajari mengikuti tutorial sebelumnya baru teman-teman mengikuti tutorial yang ini tapi buat teman-teman yang memang sudah mengerti dan hanya membutuhkan bagian ini saja bisa langsung mengikuti tutorial ini jadi di video video kali ini kita akan memiliki tiga topik utama yang pertama terkait dengan konsep dasar komposit indeks kemudian cara membuat komposit indeks kemudian bagaimana kita menggunakan query dengan komposit indeks jadi kompok konsep dasar komposit indeks komposit indeks adalah sebuah komposit indeks dengan multiple kolom di khususnya di mysql ya karena kita tema kita bahasan kita mengenai mysql jadi mysql memiliki fasilitas komposit indeks jumlah maksimum kolom yang bisa kita gunakan untuk komposit indeks adalah 16 kolom jadi komposit indeks ini sangat berguna ya untuk query yang dengan kondisi yang banyak dan berurutan contohnya misalkan kita memiliki sebuah query kemudian awarenya itu kondisinya itu ada misalkan nama depan nama tengah nama belakang seperti itu nah selalu berurutan seperti itu maka kita bisa menggunakan komposit indeks karena ini akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang biasa ya yang satu-satu kita indeks kemudian bagaimana cara membuat komposit indeks membuat komposit indeks cukup mudah ya misalkan disini kita memiliki satu buah table ya kita lihat dulu di sini ada tabel apa aja so untuk tampilannya ini sengaja saya bikin yang default bukan yang dark ya kita biar nggak bosen aja kita coba untuk yang defaultnya yang warna-warna standar ketika kita baru pertama kali install disini ada tabel employee kita lihat ya eh so the grid table Hai employee Hai terlihat nah disini tidak ada indeks baru parameter iki ya sini kalau kita lihat lebih jelasnya ini kita coba saw indeks ya saw indeks rom-employee Hai ini baru ada satu indeks pada primary key nah kita akan coba membuat indeks pada Hai nah ini ada nama depan nama tengah nama belakang kalau kita kita selek rom-employee ini ada datanya enggak ya kita coba lihat dulu Oh ternyata datanya sudah ada ya kita coba akan membuat komposit indeks berarti disini tinggal Hai create indeks Hai kemudian nama indeksnya apa misalkan karena kita akan membuat komposit indeks karena kita akan membuat komposit indeks untuk nama misalkan nama eh dari tabel employee idx seperti ini on pada tabel apa pada tabel nah disini kita tinggal membuat kompositnya ya nama depan koma nah ini perhatikan urutannya temen-temen nanti karena nanti urutan ini berhubungan dengan proses selectnya urutan kita adalah nama depan nama tengah nama belakang nama depan nama tengah nama belakang nah seperti ini ya kita jalankan nah sudah kita create berhasil kita show indeksnya nah ini komposit indeks namanya sama nih nah satu indeks sebenarnya ini nah urutannya ini ya satu dua tiga nah komposit indeks itu seperti itu jadi namanya sama dan diurutkan berdasarkan tadi kita membuatnya nih nama depan nama tengah nama belakang nah bagaimana cara kita mengakses komposit indeks nah komposit indeks itu akan optimal jika temen-temen menggunakan where dengan urutan ini nama depan nah seperti ini atau ini yang kedua nama depan n n nama tengah nah seperti ini atau nama depan n nama tengah n nama belakang nah urutannya seperti ini teman-teman bisa menggunakan where seperti ini nama depan nama depan dan nama tengah nama depan nama tengah nama belakang jika teman-teman tidak mengurutkan seperti ini maka hasil indeks ini tidak akan maksimal di sebuah query ya nah teman-teman bisa coba ini kita lihat describe nya bagian yang ditandai ini adalah bagian nama depan jadi ini harus selalu ada pada setiap kita menggunakan wire nya nah lebih lebih gampangnya kita akan gunakan ini ya untuk select nya supaya execution plane nya lebih jelas pertama kita akan select dulu select bintang from employ nah kita buat seperti ini dulu ini datanya kalau kita lihat ini full scan ya kemudian kita bikin wear nama depan sama dengan accept misalkan seperti ini kita jalankan sudah keluar kita lihat ini hijau ya bagus artinya ini bagus hijau dan waktu cost nya ini cukup cepat dibandingkan dengan full scan sebelumnya nah kalau kita tambahkan n nama tengah is 0 misalkan seperti ini kita jalankan nah masih ada kalau kita lihat explain nya masih bagus karena kita sesuai dengan kaedah tadi ya nah kita sudah mencoba dengan satu ini kedua dengan ini ketiga kita urutkan lagi yang ketiga n nama belakang nah saya kurang sukanya di masjid workpoint ini autocomplete nya installation nya ini kurang kurang bagus ya tidak memberikan suggest saja saya kita bahwa nama belakang itu apa tulisannya ketika kita ketika nama kalau kayak data grip kan langsung ngasih arahan kita bahwa nama dengan kolom yang berawalan nama itu apa aja kita bisa pilih tapi disini tidak memberikan autocomplete ya misalkan disini seperti ini ya kita jalankan lagi kita lihat ini masih bagus seperti ini tapi kalau misalkan teman-teman hilangkan ini kita coba ya kita eksekusi hasilnya sama data yang didapatkan kita lihat execution plan nya tapi berbeda tidak bisa tidak apa namanya tidak maksimal karena indeks yang kita buat adalah komposit yang tadi urutannya adalah ini nama depan nama tengah nama belakang oke kalau hanya nama tengah aja seperti kita tidak memiliki indeks seperti itu ataupun misalkan ini hanya seperti ini saja kita jalankan terlihat sama aja seperti tidak ada indeksnya nah itu fungsi dari komposit indeks ya jadi kita bisa mengurutkan query dari beberapa mengurutkan mohon maaf mengurutkan indeks dari beberapa kolom maksimum jumlah kolom dari komposit itu adalah 16 teman-teman bisa membuat komposit sebanyak 16 kolom ke sana gitu ya nah yang optimalnya adalah seperti ini teman-teman jadi kalau teman-teman membuat indeks komposit ini harus konsisten ketika membuat query select dengan where jadi urutannya seperti ini terus nih boleh nama depan aja boleh nama depan plus nama tengah boleh nama depan nama tengah plus nama belakang boleh seperti itu oke kira-kira komposit index seperti itu cukup mudah tinggal teman-teman diperhatikan saja komposit index adalah salah satu fasilitas yang dimiliki oleh MySQL khususnya jadi kesimpulannya di tutorial kali ini teman-teman sudah memiliki mengetahui mengenai konsep dasar komposit index jadi komposit index adalah sebuah index dari multiple kolom dan itu akan sangat mempercepat query ketika penggunaannya tepat cara membuatnya juga cukup mudah hampir sama dengan crit index biasa tinggal dipisahkan dengan tanda koma ini untuk beberapa kolom itu kemudian cara menggunakan querynya seperti ini selalu berurutan ya boleh hanya nama depan aja nama depan nama tengah nama depan nama tangan nama belakang dan seterusnya tergantung berapa jumlah kolom yang teman-teman gunakan oke mudah-mudahan itu bisa menambah pengetahuan teman-teman mencerahkan teman-teman mohon maaf bila banyak kekurangan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati